musik 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 sebelum saya kasih kesempatan untuk Melayu Nicole bertanya akbar ini contoh lah Melayu ini kenapa pak? cantik, ramah pakai rok? karena wanita kalau pakai rok jangan ditiru kalau akbar pakai rok siapa yang mau deketin ramahnya sepertinya Melayu Nicole dipanggil Ayu boleh ya kan? dipanggil Nicole? boleh dipanggil akbar? enggak dipanggil Bebi? enggak mau oh Bebi akbar mohon maaf kalian enggak boleh memanggil Melayu ya anaknya enggak mau loh gimana sih? Ayu sudah pengen banget mau tanya ini kayaknya iya sebelum aku nanya tapi aku mau ngomong dulu sesuatu silahkan silahkan tadi kan aku kan denger kan tentang mager ya kan? tapi itu kayak calontong tuh bilang mager itu kayak negatif banget padahal itu aku pernah ngebrowsing ya ada quotes dari Bill Gates Bill Gates itu bilang katanya dia itu mencari orang yang malas untuk melakukan pekerjaan yang sulit karena orang yang malas tersebut akan mencari jalan yang paling muda untuk melakukan pekerjaan tersebut berarti kan orang malas positif Bill Gates orang pintar terkaya di dunia tuh tahu enggak Bill Gates tahu tiap hari kan saya lewat itu struk gerbang tol itu kan Bill Gates ini bukan takihan gerbang itu tol Gates mungkin maksudnya nikel kalau dapet Bill kita kan? iya bener bapak ya tak? makanya enggak enggak tapi begini nikelnya memang saya juga pernah tahu itu Bill Gates mengatakan gitu saya lebih memilih orang yang malas untuk menyelesaikan pekerjaan yang sulit karena orang yang malas itu pasti akan mencari cara termudah untuk menyelesaikannya karena dalam pikiran dia adalah cara tercepat untuk menyelesaikan sesuatu itu yang dipilih nah tapi anda harus tahu juga jangan ditelan mentah-mentah apa yang disampaikan Bill Gates ini ya artinya apa? kalau menurut saya ini menunjukkan bahwa Bill Gates ini orang yang paling males eh orang sukses pak kok males kan orang kaya? males itu bukan berarti nggak sukses orang banyak loh orang yang males sukses malesnya iya lah Bill Gates termasuk menurut saya semales-malesnya semales-malesnya orang adalah orang yang menyuruh orang males itu pasti orang yang lebih males dia pasti mau ditulis udah tahu males kok disuruh gitu ya orang ternyata orang males kok disuruh ini pasti orang paling males lagi dia pasti mau ditulis dia pasti mau ditulis dia pasti mau ditulis dia pasti menurut Nicole ya untuk bertanya ada pertanyaan apa yang dibawa untuk dipecahkan oleh calon Tom? iya ini aku butuh solusi banget ya aku kan berada di sekitar orang-orang yang baper gitu kan contohnya pacar aku baper Temen aku baper, aku tuh selalu ada di antara mereka gitu loh Di antara orang-orang yang baper, aku tuh gimana cara ngadepinnya di antara mereka Aku tuh butuh solusi gitu loh, biar aku kuat ngadepin mereka Soalnya dikit-dikit baper, dikit-dikit baper, aku kayak bingung gitu Memang berat ini ya masalahnya Karena dia berat di antara orang-orang yang baper Berat masalahnya kalau dijawab semakin berat pak masalahnya Tapi percayalah, sesuatu yang berat akan terasa ringan kalau tidak kita angkat Betul dong Jadi gini, untuk Nicole ini saran sederhana saja Kalau anda terjebak di antara orang-orang yang baper Untuk mengatasi itu supaya terlepas dari masalah itu Simple, bisa maju ke sini? Dipraktekkan biar lebih ngerti ya Modus pak, modus Enggak, misalnya, kamu misalnya di sini Nicole ini berada di antara orang-orang yang baper Anggap aja Lolita orangnya baperan, saya juga baperan Dia berada di antara orang-orang yang baper Bagaimana dia bisa mengatasi ini dan melepaskan diri dari hal seperti ini Caranya tinggal kamu geser posisi Kamu di sini Kamu sudah tidak di antara orang-orang baperan Sampai Atau kamu boleh pindah ke sana juga boleh Coba nih Loh, udah bebas Saya kayak tahu nih pak nih, teknik yang ini nih Waktu itu bapak nyuruh memindahkan barang tanpa menyentuhnya ya pak Karena pindah orang-orang tidak bergerak Tinggal pindah posisi doang jadi ada di kanan kan pak Nah makanya Pak tolong jangan diartikan secara apa ya Jasmani secara harfiah Harfiah gitu pak Jasmani sekedar uang maksudnya Kesehatan jasmani Harfiah 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 Literally Literally Litterelli deh pak Ya kan Harfiah 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 Jadi maksudnya diantara itu Kiasan Kiasan Sekelilingnya dia itu orang-orang baper gitu Bukan ini tadi pak Anda salah Kalau minat-minat ini Emang bapak main catur Sebentar Anda salah Yang Diantara orang-orang baper itu yang dimaksudkan oleh Nicole Bukan kiasan Kiasan gak bermaksud apa-apa Eh laki-laki di bawah-bawah lagi, bukan kiasan. Katanya di antara itu maksudnya kiasan. Siapa bilang ini tadi maksudnya Nicole bertanya supaya tidak terjebak di antara orang baper. Bukan maksudnya kiasan. Kok asli gini ini? Aslinya maksudnya Nicole. Coba tanya puas apa enggak dia? Udah puas aja. Yang udah-udah dibawa ambulan loh pulangnya. Puas aja puas. Jadi maksudnya daripada terjebak di antara orang-orang yang baper, pergi aja jauh-jauh dari orang baper. Posisi yang penting itu. Posisi itu paling bisa menentukan bagaimana Anda bersikap. Calontong kalau aku sama misalkan pacar aku doang gitu gimana? Udah enggak usah dibilang. Berarti tenang aja, berarti Anda kan tidak terjebak di antara, kan hanya di samping. Itu pertanyaan harus dirubah. Solusi saya ini untuk pertanyaan yang kamu sampaikan, kamu di antara orang baper. Kalau di sampingnya itu solusinya lain lagi. Supaya tidak terjebak di samping orang baper. Ini misalnya dia baper, kami di sampingnya. Ini kan posisi di samping orang baper. Nah, kamu dahuluin dia, di depannya, udah beres. Atau kamu di belakangnya, kamu sudah tidak terjebak di samping orang baper. Posisi yang menentukan. Udah, 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 kasihan lo bintang tamu di gini-gini. Jadi, nanti kalau nih kalau menghadapi masalah yang sama lagi, ingat posisi. Posisi yang paling menentukan. Posisi itu menentukan. Udah, gini aja. Gimana kalau dia terjebak di dalam orang baper? Ayo. Wah, ketelen dong. Terjebak. Di dalam orang baper? Gampang. Gimana? Dia tinggal keluar dari pikiran. Pikiran gimana? Kan orang bapernya kepikiran. Ya. Nah, dia tinggal keluar, udah tidak terjebak. Dia tinggal keluar dari rumah, udah gak terjebak. Harusnya dipikirin, gitulah ya, Ca, ya. Terserah deh, Pak. Terserah, terserah. Di tangannya udah pucet, lihat tuh. Ini kalau kelihatan puas. Puas, puas, puas. 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 Biasanya kalau orang yang mau gak ngerti. Oh, gak ngerti itu masalah lain. Nanti kamu tanya lagi aja, kalau. Kalau kamu gak ngerti atau masih belum puas, nanti kamu bisa tanya lagi. Nanti pemirsa yang disini juga bisa tanya-tanya sama calon. Tengah calon untuk punya solusi yang luar biasa. Jangan kemana-mana, tetap di WIB Waktu Indonesia Bercanda. Bercanda. Lu tahu terbaksa. Terbaksa gak. Ah, ini yang bapaknya Inggris aja gak tahu. Apalagi sayang, bapaknya mau sepatri.